Apa penyebab guntur dan petir? Baik guntur maupun kilat adalah tindakan alam yang luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Ledakan guntur yang keras dan cahaya yang menyambar yang dihasilkan oleh kilat dapat terlihat sesekali di langit. Kita Ketika Kita Mengalami Badai Pada artikel ini, kita akan melihat apa itu guntur dan kilatannya dan apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan badai petir? Badai petir terjadi ketika ada atmosfer yang tidak stabil dan di mana udara dingin bertemu dengan udara panas. Udara panas naik dan saat mencapai udara yang lebih dingin, ia membentuk tetesan air. Proses ini disebut konveksi. Terkadang tetesan air ini bisa membeku saat bergerak. Aliran udara panas ke atas bisa begitu cepat sehingga membentuk awan kumulonimbus. Awan kumulonimbus, lebih dikenal sebagai awan badai petir, adalah jenis awan yang dapat menyebabkan hujan es, guntur, dan kilat. Badai petir adalah ketika awan kumulonimbus menumpuk terlalu banyak energi. Ini terjadi ketika semua partikel air beku bergerak di sekitar awan dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini menciptakan muatan listrik. Setelah muatan listrik menumpuk di awan, proton positif terbentuk di bagian atas awan, dan proton negatif berkumpul di bagian bawah. Penumpukan menjadi bermuatan positif dan perlu dilepaskan, hal inilah yang menyebabkan badai petir. Apa sih yang dimaksud dengan petir itu? Petir adalah kilatan cahaya terang atau listrik yang disebabkan oleh badai petir. Ketika proton telah menumpuk di awan, mereka menarik proton yang bermuatan berlawanan di sekitar mereka. Ini berarti proton bermuatan positif di tanah di bawah akan menarik proton bermuatan negatif di dasar awan. Proton bermuatan negatif dari awan akan tertarik ke proton bermuatan positif di dekatnya. Demikian juga pada benda-benda seperti gunung, manusia, atau pohon. Muatan yang datang dari titik dasar ini pada akhirnya akan bertemu dengan proton negatif di awan, yang menyebabkan petir menyambar. Ini sama seperti ketika Anda mengalami kejutan listrik statis. Petir adalah gelombang listrik yang tercipta antara awan dan bumi, dan kilat adalah hasilnya. Apa sih yang dimaksud dengan guntur itu? Guntur adalah suara sambaran petir. Gemuruh yang kita sebut guntur adalah suara getaran yang diciptakan oleh petir. Ketika muatan terjadi, partikel itu bergetar saat bergerak. Karena petir adalah pelepasan energi yang begitu besar, getaran yang ditimbulkannya sangat besar. Baut petir juga sangat panas, dan panas langsung ini menyebabkan partikel udara mengembang, yang menciptakan lebih banyak kekuatan. Getaran ini merambat sebagai gelombang suara ke telinga kita, dan akibatnya kita mendengar gemuruh. Jika Anda cukup dekat dengan sambaran petir, Anda mungkin mendengar suara retakan atau cambuk. Kami mendengar suara yang lebih tajam ketika dekat. Karena gelombang suara dari getaran pencahayaan tidak terdistorsi oleh pantulan benda-benda di sekitarnya. Mengapa kita tidak mendengar guntur bersamaan dengan melihat kilat? Alasan utama tidak mendengar guntur bersamaan dengan melihat kilat adalah karena gelombang suara merambat lebih lambat daripada cahaya. Gelombang cahaya merambat dengan kecepatan lebih cepat, jadi kita akan melihat kilatan sebelum mendengar gemuruh. Ada mitos bahwa jika Anda menghitung waktu antara melihat kilatan dan mendengar gemuruh, Anda dapat mengetahui seberapa jauh badai itu. Namun, ini telah terbukti bukan cara yang akurat untuk mengukur jarak antara Anda dan badai. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan jarak tetapi dengan sedikit lebih banyak matematika daripada hanya menghitung. Di mana jumlah badai guntur dan kilat paling banyak terjadi? Tempat-tempat yang mengalami badai petir paling banyak di bumi terletak di katulistiwa. Hal ini disebabkan oleh iklim di sepanjang garis katulistiwa yang panas dan lembab. Karena alasan ini, sangat jarang terjadi badai petir di kutub utara dan selatan. Katulistiwa dikenal sebagai tempat paling statis di bumi, dan menghasilkan beberapa pertunjukan kilat paling spektakuler. Republik Demokratik Kongo di Afrika Tengah dikenal sebagai ibu kota badai petir. Desa Pegunungan Kifuka di Dr. Kongo mengalami rata-rata 158 kilatan petir per 247 hektare km persegi setiap tahun. Lokasi lain yang mengalami badai petir tingkat tinggi adalah Venezuela dan India. Penelitian NASA menunjukkan bahwa di India Timur, Lembah Brahmaputra mengalami jumlah pencahayaan tertinggi per bulan antara April dan Mei. Yaitu selama monsoon tahunan mereka. Di mana ibu kota guntur dunia? Meskipun banyak tempat di sepanjang garis Katulistiwa mengalami guntur dan kilat dalam jumlah besar, ada satu tempat yang tiada duanya. Danau Maracaibo di Venezuela memiliki rata-rata 250 kilatan petir per 247 hektare km persegi setiap tahun. Fenomena alam tersebut dikenal dengan sebutan petir Cata Tumbo atau Bacon of Maracaibo. Intinya adalah di mana Danau Maracaibo bertemu dengan sungai Cata Tumbo, dan ada sekitar 260 hari badai setiap tahun. Danau Maracaibo memegang rekor dunia Guinness karena memiliki konsentrasi petir tertinggi. Pada bulan Oktober, dimungkinkan untuk melihat hingga 28 kilatan petir setiap menit. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.